Intro Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung kembali melakukan bedah tikus untuk mengetahui tingkat penyebaran penyakit leptospirosis. Jika sebelumnya pengambilan sampel tikus diambil dalam radius 100 meter dari rumah pasien leptospirosis. Dalam penyelidikan lanjutan ini, pengambilan sampel diperluas menjadi 200 meter. Hasilnya dari sampel-sampel tikus yang diambil dari 5 kecamatan, 2 sampel kinjal tikus yang diambil dari Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, dan Desa Donau, Kecamatan Sendang, positif bakteri leptospira. Kabupaten pencegahan dan pengendalian penyakit din Kestulungagung di D.E.K. mengatakan temuan tikus positif bakteri leptospira dalam radius yang lebih luas tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Temuan tersebut juga telah dilaporkan ke Pemkap Tulungagung dan Pemdes tempat. Warga dan Pemdes kedua desa juga telah melakukan keropyoan atau pembasmian tikus. Roses adalah suatu penyakit yang disfokong oleh bakteri leptospira yang biasanya hidup di urin tikus. Berapa waktunya lalu kita mempunyai 7 kasus, dan karena keterlambatan, 3 kasus diantarannya peninggal dunia. 4 kasus, Alhamdulillah, sembuh. Namun, dalam hal ini secara epidemiologi, kita sudah melakukan pakap tikus di 7 wilayah tersebut, yang mana radius yang kita gunakan waktu itu 100 meter dari rumah penerita dan menunjukkan beberapa lokasi positif. Sebelumnya dari catatan Dinas Kesehatan Tulungagung, dalam periode November 2022 hingga Februari 2023, tercatat 7 warga yang positif terpapar leptospirosis, 3 diantaranya meninggal dunia. Pasian leptospirosis tersebut berasal dari Kecamatan Ngunut, Karangrejo, Sendang, Bandung, dan Kecamatan Rejotangan. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan. Terima kasih.